Rasanya iya, dia pasti mendukung di tanah. Dan gak apa-apa. Yang penting jangan menggunakan fasilitas negara. Kita tadi menyiapkan 3 tumpeng. 3 tumpeng. Jadi dipersembahkan untuk Bumega dan kita memberikan doang kepada beliau banyak mudah sehat selalu. Pak Ganjar, Pak, mengenai 14 P1 nanti, Pak Ganjar akan menggobrol di Jakarta atau di Jawa Tengah, Pak? Sepertinya di Jawa Tengah, Pak. Di Semarang, karena KTP saya masih di Semarang. Pak Ganjar, jadi kita kemarin Pak Buitongnya mengatakan bahwa 1 ke 3 penyumbang ekonomi ini siap mendukung 02-48 soal kenyataan ini. Saya gak tahu yang dimaksud 1 ke 3 dari pulang itu yang mana gitu. Saya gak tahu. Bukan dia yang tahu. Pak Ganjar, kemarin Gus Nadir mengungkapkan bahwa ada mobilisasi di internal struktural PPNU untuk mendukung 02-2 gitu. Kalau Pak Ganjar, saya belum mendengar sih. Saya belum mendengar. Cuma kemarin waktu ulang tahun aja kode-kode gitu aja. Kalau kita politisi paham lah gitu. Tapi rasa-rasanya NU itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Dan saya yakin PPNU bisa menjaga neutralitas itu dengan sepenuh hati dan sejujurnya. Saya yakin dosyaya bisa melaksanakan itu. Dosyaya ini kan aktif, bisa kena dekat gitu. Tapi beliau bisa menempatkan neutralitas itu. Kalau kader NU ada di mana-mana punya pilihan itu sudah 60 waknya begitu. Kalau pria ada kabarnya sejumlah kabinet Pak Yusuf ini untuk mendukung mengarapkan membuat. Termasuk juga tidak kelihatan Pak Erick Thohir kan hadir di pada saat teman-teman. Ada pertanggapan itu? Enggak kalau Pak Erick Thohir, terus kemudian siapa yang nongol kemarin? Prabowo. Terus kemudian Pak Balir, rasanya iya dia pasti mendukung di sana. Dan gak apa-apa. Yang penting jangan menggunakan fasilitas negara itu aja. Bila menjadi perdi. Kalau saya gak apa-apa. Kan ada kader-kader BDI berjuang yang mendukung. Pak Jopo belakangan yang kejahatan. Bapak pernah menyinggung juga bahwa nanti akan ada yang kejahatan nih. Dilihat aja. Ini Baja Oya. Benar ya? Oke ya, makasih.